Intro Selamat malam saudara, salam jumpa kembali dalam BM News hari ini. Sejumlah informasi terkini akan menemani ruang informasi Anda. Bersama saya, Hendrik Emanuel. Kita ke informasi pertama. Presiden Jokowi Dodo sebut pasien Omikron dapat sembuh tanpa ke rumah sakit. Menteri Kesehatan pastikan keparahan varian ini rendah. Presiden angkat bicara soal melonjaknya COVID-19 varian Omikron melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden baru-baru ini. Dia meminta masyarakat tetap tenang, menjaga protokol kesehatan hingga melakukan vaksinasi. Jokowi mengatakan pasien Omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Dia menjelaskan pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi mandiri di rumah, meminum obat dan multivitamin dan segera tes kembali setelah 5 hari. Namun pasien dengan gejala berat dan lansia harus segera ke rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belum lama ini menjelaskan tingkat penularan Omikron cepat, tapi tingkat keparahannya rendah. Omikron hanya memicu gejala ringan seperti flu biasa, batuk, dan demam. Menkes berpesan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Jika tertular, tidak usah panik. Yang penting disiplin isolasi sendiri dan minum vitamin. Jika ada gejala ringan, segera minum obat. Pemerintah juga telah melakukan persiapan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu, baik dari segi rumah sakit, obat-obatan, oksigen, tes isolasi, maupun tenaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya. Wilayah Ibu Kota atau IKN akan jadi Forest City. Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monowarfa, dalam konferensi pers virtual audiensi BAPENAS dengan KPK belum lama ini. Suharso mengungkapkan, 80% area IKN di Kalimantan Timur nantinya akan tetap difungsikan sebagai hutan. Sedangkan 20% lahan akan menjadi build-up area IKN. Dia menjelaskan secara rinci, total luasan wilayah ialah 256.000 hektare. Wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektare. Wilayah pengembangan sekitar 56.000 hektare sebagai kawasan ibu kota negara. Dan 6.700 hektare akan dijadikan kawasan inti. Pemerintah juga telah menyiapkan pembibitan yang akan menghasilkan 15 juta beni setiap tahun dan akan ditanam kembali di tempat-tempat yang gundul. Dia menambahkan, IKN yang akan datang adalah ibu kota negara yang akan memenuhi masa depan terkait net zero emission. Karena tahun 2060 mendatang, Indonesia mencanangkan untuk mencapai net zero emission. Trending di Twitter, warganet doakan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akibat kecelakaan dengan sepeda minggu pagi. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu mengalami kecelakaan kecil saat mengikuti kegiatan bersepeda pagi bersama rekan-rekannya minggu 6 Februari 2022 pagi. Kecelakaan tersebut terjadi di daerah Kokrosono, Semarang. Padahal, Ganjar berencana mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan sekaligus meninjau lokasi pasar Johar yang terbakar belum lama ini. Kabak Humas dan protokol Jawa Tengah Agung mengabarkan gubernur Jawa Tengah itu terjatuh karena roda sepeda yang dinaikinya bersentuhan dengan sepeda rekannya. Ganjar pun dilarikan ke RUCP Dr. Karyadi. Ganjar mengalami cedera di tangan hingga perlu menjalani operasi. Warganet di media sosial pun beramai-ramai mendoakan Ganjar agar lekas sembuh dan memberikan semangat untuknya dengan berbagai cara kreatif. Doa untuk Ganjar mencapai trending 1 di Twitter Indonesia. Nasi Belatung muncul lagi. Kali ini di Warung Padang, kawasan Ongkoliong, Kota Ambon. Pemilik warung minta maaf. Setelah viral belum lama ini soal nasi padang belatung di salah satu warung padang di Poka, Kota Ambon, nasi padang berisi belatung kembali ditemukan di salah satu warung padang di kawasan Ongkoliong, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Diketahui video nasi padang berisi belatung itu diunggah oleh akun TikTok AdSafira Sabtu 5 Februari 2022 malam. Dalam video berdurasi 42 detik itu terlihat beberapa ekor belatung yang masih bergerak di dalam nasi padang yang sudah dimakan sebagian. Korban nasi belatung itu pun langsung mendatangi warung tersebut untuk meminta pertanggung jawaban. Kepada berita mujizat.com via DM Instagram, Minggu 6 Februari 2022 malam, korban mengaku telah mendapat permintaan maaf dan pertanggung jawaban dari pihak warung. Dia mengatakan, dirinya juga dalam keadaan sehat dan mengikhlaskan kejadian tersebut. Dari pantauan berita mujizat.com di akun TikTok yang viral itu, korban kini telah menghapus unggahan video itu. Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BMTV. Saya Henrik Emanuel pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam BMTV. Berita Mujizat TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.